Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek, rencana pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan mulai 2025. Wacana ini lantas menuai sejumlah protes keberatan dari pengguna jasa transportasi KRL Jabodetabek. Baru-baru ini masyarakat diebohkan dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi KRL dengan menggunakan NIK. Ini berarti nantinya tarif KRL atau kenaikannya ini akan didasarkan dari nomor induk kependudukan masing-masing orang. Nah saat ini saya akan mencoba mewawancarai beberapa angker atau anak kereta nih bagaimana pendapat mereka terkait dengan perubahan skema dari subsidi tiket kereta KRL ini dengan menggunakan NIK. Ini ada Kak Fani ya di sini? Iya. Kak Fani kan ini katanya pemerintah ini mau mengganti skema pembayaran KRL jadi kenaikan tarifnya ini berdasarkan NIK. Gimana tanggapannya? Setuju gak sih? Menurut saya sebelum menaikkan harga tiket tadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terlebih dahulu gitu gimana fasilitas dari KRL itu sendiri. Kalau selama ini naik KRL itu apa sih yang dikeluhkan biasanya? Biasanya karena penumpangnya ramai gitu ya jadi sering sekali terdesak-desak dan membuat kenyamanannya berkurang gitu. Oke siap. Terima kasih Kak Fani. Nah di sini juga ada Kak Dinda ini yang juga sering naik KRL. Halo Kak Dinda. Halo. Ya Kak Dinda gimana tanggapannya soal subsidi KRL ini dengan NIK? Saya juga kurang setuju ya lebih baik pemerintah juga memperbaiki fasilitas dulu karena banyak yang rusak, gak berfungsi gitu. Misalnya kalau lagi naik KRL itu yang biasanya rusak atau gak berfungsi dan mengurangi kenyamanan itu apa aja sih? Kayak eskalatornya suka rusak terus toiletnya juga kadang airnya kurang bersih. Oke terima kasih Kak Dinda. Setelah kita berbincang dengan beberapa angkar atau anak kereta ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Apa benar KRL Jabodetabek yang biasanya selalu penuh sesak dengan penumpang ini masih butuh di subsidi. Kalau kita melihat dari datanya sendiri setiap harinya KRL Jabodetabek ini melayani lebih dari 1.054.000 orang. Kalau kita melihat dari subsidi NIK ini ada dua skema yang kemungkinan akan digunakan dalam subsidi PSO penggunakan NIK ini. Yang pertama adalah menarik dari data kemensos. Kalau ditarik dari data kemensos, data kemensos ini biasanya adalah data yang digunakan oleh pemerintah agar bantuan sosial atau kemensos ini tidak salah sasaran atau selalu tepat sasaran. Sementara yang kedua data NIK ini juga bisa diambil dari data Duk Capil. Tujuan dari subsidi PSO atau Public Service Obligation ini adalah perbaikan kualitas serta inovasi dalam pelayanan ekonomi. Nah Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan isu ini. Jadi dirinya menyampaikan bahwa dirinya masih belum tahu menau terkait dengan adanya pembahasan kebijakan subsidi KRL menggunakan NIK ini. Dan berikut adalah pernyataannya. Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti ini akan dirapatkan untuk MMS lain NIK ini Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Masalah lapangannya seperti apa terkait itu. Sementara dari Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia ini menyampaikan bahwa kebijakan subsidi menggunakan NIK ini adalah kebijakan yang ngawur dan perlu dievaluasi. Dan berikut adalah pernyataan dari ILKI untuk Anda. Bahwa pemerintah sedang mengocanakan untuk bagaimana konsumen itu bisa beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi umum. Untuk bisa menghindari, untuk mengurangi kemacetan maupun juga polusi. Tapi dengan adanya penggunaan NIK atau nanti ada skema NIK itu untuk subsidi, itu akan menjadi kontradiktif dan itu akan menjadi kebijakan yang ngawur. Dan juga nanti akan kembali lagi konsumen enggak untuk menggunakan pabrik transportasi umum karena memang terjadi potensi nanti ada terjadi chaos. Chaosnya dalam artinya bagaimana nanti penerapan implementasi di lapangan maupun juga bagaimana nanti pemilihan. Mana yang mendapatkan subsidi, mana yang tidak. Itu akan menjadi pertimbang pertanyaan di masyarakat. Dan sebab itu memang ini yang perlu dievaluasi bersama kebijakan-kebijakan ini. Ini dapat muncul dengan solusi konkret yang tidak memberbani APBN namun juga tidak menyusahkan dan membingungkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Maulana Red One, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.